Raman Higa Raman Higa Raman Higa Spesialnya di Mamagayo Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini kita Mau nge-goes Mau test ride mini velo Yang kemarin dibahas ya Di video bike checknya Saya bersama Kang Rangga Alhamdulillah lagi di kediaman beliau Bismillahirrahmanirrahim Gimana nih Kang Delby juga mau Pake salah satu mini velo nya Yang mana Kang? Yang ini Kang? Oh iya udah boleh boleh Saya pake yang ini deh Kang Rangga pake dahonnya Punya Kang Delby nih Karena beberapa mini velo nya Lagi dipake ya Kang ya Engga pengen ngeracunin Kang Delby Iya bener 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 Sengaja kita lagi ngeracunin dia nih Soalnya dia seneng banget sih Ini pake ban yang imut-imut kayak gini nih 14 inch loh kan Tuh perbandingannya nih guys Ini 22 inch Itu 14 inch coba Kecil banget dong Wah hahaha Jadi nih jadi nih Gimana Kang? Udah kayak dikasih sayap Kayak udah dikasih sayap Kang katanya Makanya udah kayak pake sayap Katanya Kang Kenapa? Jadi misi meracuni kita Agak berhasil nih kayaknya Masya Allah Wah Kang Rangga dengan 14 inch nya Ini kita punya Kang Delby Pengen nyobain Gimana sih rasanya Pake roda kecil Oh iya 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 Oke kita jalan aja langsung Ini kita udah pagi banget ya Starnya ya Masya Allah Ganteng banget ya Kang ya Ganteng banget ya Kang ya Ganteng banget itu Kang bener Cocok ya Kang ya Cocok-cocok udah Masya Allah Udah lah tinggal ini Share rekening nanti Masya Allah Bisa dicicil ya Kang ya 3 kali ya Kang Pagi siang sore ya Kang Pagi siang sore Ini mau obat itu Kang Itu obat ya Oke Bismillah Kita mau start dulu Biar gak kelamaan ini Intronya Wih lucu banget Kang Pake 14 inch lucu banget Kang Cakep banget Tapi gak enaknya pake sepeda ini Orang-orang pada ngeliatin Oh iya Gimana gitu Jadi serasa artis Oh iya jadi serasa artis Ya bener juga sih Unik sepedanya Gimana Kang Wah cocok banget ya Kang Sekarang nggak Cocok banget loh Kang Delmi loh Wah Masya Allah Nah kita udah Nyampe di jalan utamanya ya guys ya Nah kita putar balik aja sana ya Ini bunderan ya Wah Bismillah Rame banget guys Yang pada jalan-jalan Dan sepedaan tentunya ya Kemungkinan sih Sebagian besar Karena udah agak siang Udah pada ngumpul di Daerah Ini ya Danau ya Danau Ciberem nya Wah Wah ini nih Banyak Polisi tidur yang begituan Gas Gas Ayo Kang Gas Kang Ayo Ayo Nah ikutin Wah Wuh Karena ini menggunakan Groupset Roadbike ya Jadi enak banget Shifting nya Buat ngebut juga enak Tapi sayangnya Disini Banyak Polisi tidurnya Memang begini nih Wah Jadi step abis Ngebut Agak susah juga Oke Oke Kita mulai tes Ride ya Ini kita lagi tes ride nih Ini Mas Ungguh sama Kang Delby Ayo kita gas ya Gas Tapi gua ketinggalan Waduh Ketinggalan langsung Wuh Kenceng banget Masya Allah Minipella bisa ngebut juga Aduh Ketinggalan Aduh Tungguin Ini cadence nya udah lumayan ya Dah Hilang mereka udah Kita muter sebentar aja udah capek guys Karena Tadi tarik-tarikan mainnya Aduh Sprint-sprint Sekaligus ngetes juga sih Ini sepedanya Ya ini kita coba ngambil gambar dari depan Mas Tung katanya mau di Suat dari depan Biar keliatan tampannya Waduh Masya Allah Enak nih sepedanya nih Sepeda Kang-Rangga ini Masya Allah nih Kurang apa Kang sepedanya Kurang dibeli Kang Kurang dibeli Tenang masih ada di rumah stoknya Oh iya Oh iya temen-temen nih Yang berminat Sepeda jenis minivella ini Kang-Rangga masih banyak stoknya ya Jadi kalau kalian berminat Nanti saya akan Kasih nomornya di link deskripsi ya Ada di bawah ini Soalnya kemarin baru post di Facebook aja Udah ada dua orang yang mau tuh Udah banyak yang nanyain Masih bisa buat diajak ngebut Buat santai-santai Apalagi Enak banget Yang penting tracknya sih Kalau di daerah Seperti Grand Wyss ini Cocok Mantap Tapi kalau di daerah Cikarang Di rumah saya Gravel lebih cocok sih Makanya saya Milih Gravel Makanya saya pilih minivella Nah itu dia Jadi sesuai lingkungan ya Kang Sesuai lingkungan Selanjutnya Kang Delpy nih Mau milih apa nih? Gimana? Mau milih apa sepeda? Saya sepeda lipat aja Tetap sepeda lipat Alasannya Kang? Alasannya Gampang di bawah-bawah Terus emang lagi gak pengen nambah sepeda Pengennya nambah yang lain Yang tiga slot itu ya? Ntar anak kasih tulisannya di bawah ya Nambahnya maksudnya nambah apa gitu? Kasih tanda bintang Kasih tanda bintang Hehehe Dan di daerah sini Kan banyak Gweser nih ya Di sini ya Pasti lagi cari-cari tempat istirahat juga Mungkin nanti cocok juga buat tempat istirahat Para Gweser Di tempatnya Kang Rangga ya Usahanya beliau kebetulan Di restoran ya Kang Rangga ya? Ya Masya Allah Jadi ada beberapa Cabang Yang salah satunya di daerah Tambun Grand Wisata ini guys Oke Biar gak penasaran nanti kita lanjut di sana aja ya Oke kita istirahat dulu guys Di Mamagayo Ini tempat Usahanya Kang Rangga ya Wah Itu ada sepeda Minevelo juga ternyata di sini Oh ini ya yang United itu ya? United Soloist United Soloist Oh Cakep-cakep-cakep-cakep Ini tempatnya ada di Ini ya Bunderannya Daerah Grand Wisata Tambun Deket banget dari pintu keluar tol Ya kan? Kita ke arah sana Ke arah tempat kumpulnya para Gweser Di Dano Ciberem ya Nah Jadi cocok banget nih buat kalian Mungkin yang dari daerah Luar sini Baru keluar tol Ya bolehlah mampir-mampir ke sini Buat sarapan Abis itu lanjut Gwes lagi deh Di daerah Grand Wisata ya Oke Kita coba masuk dulu Ini baru mau buka Kang ya Berarti ya Baru mau buka Baru mau buka Baru mau buka nih Masih pagi sih soalnya Ini interiornya nih Seperti ini nih Enak banget nih buat nyantai nih Uh adem Pakai tempat-tempat kerupuk yang gaman dulu gitu ya Jadi temanya sedikit kayak warung-warung gitu ya Kesannya klasik Ya sambil nunggu minumannya lagi dibikin Nah disini udah ada dua sepeda Mini Velo nih Ini bisa disebut Mini Velo juga Kang Berarti Kang ya Emang Mini Velo Emang Mini Velo ya Cuman Ya sama-sama pabrikan ya Kalau yang ini Dari apa kemarin Kang Namanya Omstar Kalau yang ini United ya United Soloi Ya datang juga nih makanannya nih Di Mamagayo Wah kapan lagi ya kan Makan bareng dengan ownernya Kang Rangga kan Hahaha Jadi kita bisa nyobain Ini Ramen ya Kang Ramen Kebetulan Ini yang ramen apa Kang Spesialnya Kang ya Spesialnya ramen igabakar Ramen igabakar ya Oh iya ini guys Ini igabakarnya nih Buuuuut Ini ada Mie nya Kemudian telur Ini gak jago ngerevi makanan nih Hahaha Jadi bingung nih Taunya ya Ini telur Ini mie Ini sayuran Dimakan enak gitu aja Oh bok choy Oh iya ini sayarnya bok choy nih Di empuk dia Gak perlu serat Di? Dia empuk dia Oh iya ininya ya Gak serat kayak sawi kan seratnya Oh Jadi Bedanya sawi sama bok choy gitu nih guys Jadi Si bok choy ini nih Dia lebih empuk nih Enak dimakannya Terus kemudian ini wortel ya Kang ya Ada campuran wortelnya juga Terus Ini apa kan Rumput laut Oh ada rumput lautnya Ini mau ngomong udah makan aja nih Hahaha Udah lapar apa gimana nih Hahaha Makan dulu kita ya Bismillah Nyobain Eh Apa ini namanya Kang Udah dulu Ramen Iga Ramen Iga Spesialnya di Mama Gayo nih Bismillah Hmm 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 Bismillah Nah Nah Kita coba Iganya Masya Allah Enak Ini apalagi ada iganya gini nih Udah lima tahun nih Kang Kita Oh Jadi Mama Gayo disini udah lima tahun Kang ya Ini cabang pertama Kang Cabang kedua Oh kedua Jadi Jadi Total ada berapa Siapa Kang Kalau boleh tau Kang Hmm Per sekarang ini Kang Mau empat Oh Jadi ada di Grandwish Tambun Kemudian Bekasi Timur Ya ada yang tempat Insya Allah Kutat Tanjung Priuk Tanjung Priuk Oh iya Jadi temen-temen yang ada di Tanjung Priuk Boleh nih Dicobain juga Atau yang di Bekasi juga Temen-temen kita yang di Tanjung Priuk itu Senang kesini jauh-jauh Oh gitu Oh iya Oh iya Kalau yang di Cabang Bekasi itu Rencananya Katanya mau buat ini Kang Post kita-kita goeser gitu Kang Lebih dominan kesitu Apalagi bagaimana nih Rencananya nih Kurang lebih seperti ini juga Kurang lebih seperti ini Gimana agak luas Oh Jadi kalau buat temen-temen yang kumpul gitu Di meja yang luas Yang meja yang panjang Iya Itu Cukup terakomodasi lagi Oh iya Oh iya Oh ini kan agak-agak sempit ya Agak sempit dari sini ya Jadi Buat pertemuan-pertemuan Buat Titik-titik temen-temen Kumpul Buat tikum Enak Sepeda lipat boleh masuk Sepeda ga lipat pun boleh masuk Boleh masuk Oh Apalagi sepeda lipat ya Asal pas lagi tutup Aduh Aduh Boleh sepeda lipat boleh masuk Boleh Boleh Aman berarti guys Biasanya kan Soalnya kalau sepeda lipat gitu Suka Nongkrong-nongkrong lah ya Cari tempat-tempat Cafe-cafe atau restoran yang Ya mungkin Gue sambil kuliner ya Kebanyakan ya Dari mereka Soalnya saya juga pernah Main-main sepeda lipat nih Ini Abu Ibrahim juga Masih pakai sepeda lipat kan Jadi kita nongkrong kemana gitu kan Cari restoran atau cafe Disitu nongkrong Bermobrol bareng sama temen-temen Habis itu loading deh pulangnya Hehehe Grip 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 Oke Terima kasih ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati